Serang wanita di Lampung Tengah nekat menjadi otak pencurian sapi ternak milik suaminya. Hasil penjualan sapi ia gunakan untuk lunasi utangnya dan membeli produk skincare. Dalam melancarkan aksinya, pelaku terus dibantu oleh rekannya yang meminjami uang padanya. Tersangka berinical S diringkut oleh Paul Sekrumbia saat diketahui melakukan aksi pencurian sapi milik suaminya. Dikutip dari tribunlampung.com, S dibantu oleh rekannya Pei yang saat ini masih buron. Dalam konferensi PES pada Sabtu 4 September, S menjual sapi tersebut ke wilayah Surabaya, Jawa Timur seharga 9 juta rupiah. Dalam pengakuannya, S mengatakan perusahaan ini bermula ketika dirinya meminjam uang pada pelaku Pei senilai 500 ribu rupiah. Lantaran kerap menunggak utang tersebut bertambah menjadi 1,5 juta rupiah. Oleh S, hasil penjualan dibagi kepada pelaku lain dan juga untuk dirinya sendiri. Tak hanya untuk belunasi utangnya, S juga menggunakan uang tersebut untuk membeli skincare. Aksi pencurian dilakukan oleh S dan koplotannya pada selasa 24 Agustus. Kala itu, ia dan suaminya berkunjung ke rumah seorang kerabatnya bersama sang anak. Kapol Sekrumbia, Ibtu Eko Harry Susanto mengatakan, kala itu S kemudian pamit pada suaminya untuk ke warung. Modus itu dilakukan guna mengambil sapi dari kandangnya. Untuk mengeluarkan sapi, S terus dibatu oleh pelaku Pei dan dua orang lainnya. Suami S, Suroto, setiba di rumah langsung menyadari bahwa sapi miliknya hilang. Ia lantas melaporkannya ke polisi pada Rabu 25 Agustus. Setelah dilakukan penyelidikan dan pedalaman oleh polisi, didapatilah bahwa otak pencurian adalah istri Suroto, yakni S. Kini S telah diamankan di Mapol Sekrumbia untuk proses lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!